Kalimantan Selatan berpotensi menjadi sentra kebangkitan umat dengan menggali potensi perdagangan dan penciptaan pengusaha-pengusaha muda baru. Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia atau IPHI, Ismet Hasan Putro, mengajak ormas Islam di negeri ini bersatu membangkitkan ekonomi umat. Ini dikatakannya usai melantik pengurus wilayah IPHI Kalsel. Menurut Ismet, umat harus jeli menggali potensi serta-merta perdagangan dan membangun semangat kesatuan. Berebutan menjadi pengusaha. Indonesia itu untuk sampai tahun 2035 membutuhkan 25 juta orang pengusaha. Itu lowongannya luar biasa besar. Ini yang mesti direbut oleh umat ke depan ini. Seolah kita akan berkaitan dengan ekonomi kerakyat, kita akan memperdayakan semua sumber daya yang ada, sumber daya alam kita, potensi-potensi haji yang terdaftar di Kalimantan Selatan mudah-mudahan. Khairul Saleh terpilih kembali menjadi Ketua PWIPHI Kalsel periode 2018-2023. Terpilihnya kembali Matan Bupati Banjar dua periode ini. Diharapkan meningkatkan dinamika silaturahmi, kebersamaan dan persatuan di Kalimantan Selatan. Dari Banjarmasin, Denny M. Yunus, AI News melaporkan.